Wahana lingkungan hidup Sumatera Selatan mendesak pemerintah setempat dan polisi untuk menindak tegas pembakar lahan di wilayah Sumatera Selatan, tak terkecuali pihak perusahaan perkebunan yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Berdasarkan BMKG, titik api hari ini terpantau sebanyak 67 titik atau meningkat dibandingkan kemarin sebanyak 61 titik. Titik api terbanyak berada di Kabupaten Musibanyu Asin dengan 22 titik api dan organ komering ilir dengan 15 titik. Menurut Walhi, 50 persen pembakaran lahan dilakukan perusahaan hutan, tanaman industri, dan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut merupakan pelaku pembakaran lahan tahun lalu. Akibat kebakaran lahan, kini kota Palembang diselimuti kabut asap.